Auzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kita patut bersyukur atas waktu yang luar biasa melimpah terutama mereka yang masih muda yang masih remaja Anda memiliki waktu yang luar biasa banyak siang, malam, pagi, subuh dan sebagainya Nah salah satu bentuk syukur atas waktu adalah memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin karena waktu adalah kendaraan yang terbaik untuk mengantarkan Anda menuju gerbang kesuksesan kita Anda semua harus terus menambah wabasan Anda menambah pengalaman Anda menambah jaringan Anda kita layak memiliki pengalaman yang berbeda ilmu yang luar biasa banyak agar target-target pun semakin luas dan mendalam saya percaya bahwa kita siapapun bisa mendapatkan apa yang kita inginkan mencapai mimpi-mimpi kita jika kita bisa mengelola waktu jadi hidup yang berwarna-warni itu lebih menarik menurut saya jika Anda seorang ilmuwan seorang pelajar mungkin saja kegiatan Anda atau Anda dibatasi potensi Anda yang luar biasa dibatasi hanya dalam satu bentuk kegiatan yaitu mungkin belajar mengajar menulis membaca menerjemahkan dan sebagainya padahal bisa jadi ada potensi lain yang luar biasa dari Anda dan itu akan aktual kalau Anda mengalami berbagai pengalaman yang berbeda dari yang biasa Anda sukai karena biasanya manusia terkadang tidak melihat dunia yang luas dia nyaman dengan dunia yang biasa dilakukan sehingga nanti dia akan menyesal padahal dia sebetulnya memiliki berbagai potensi memiliki berbagai kemampuan untuk melakukan berbagai kegiatan yang kegiatan yang berbeda itu bisa mempercepat dia mencapai jalan-jalan keberhasilan jadi kalau sementara ini kegiatan Anda hanya itu-itu saja cobalah buat target buat rencana untuk mencapai target-target yang berbeda misalnya kalau Anda seorang ilmuwan buatlah jadwal misalnya buatlah mimpi Anda juga mimpi menjadi seorang politisi mimpi menjadi seorang ekonom mimpi menjadi seorang pengusaha pebisnis petani eh ahli lukis seniman novelis dan sebagainya eh Anda susun target-target itu ya target-target yang mungkin yang Anda rasa itu mungkin Anda capai karena latar belakang Anda hobi Anda bacaan Anda pergaulan Anda juga bisa membantu untuk mencapai target-target jadi luaskanlah tambahlah target-target yang lain misalnya kalau Anda terbiasa hanya mengajar menulis cobalah buat target untuk menjadi seorang pengusaha pebisnis atau politisi misalnya kemudian Anda bagi target-target itu menjadi jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang jadi jangka pendek apa yang harus segera Anda lakukan jangka pendek yaitu tuntutan yang memang harus Anda selesaikan baik itu urusan administrasi urusan tugas-tugas urusan kemahiran urusan ilmu ilmu dasar yang harus segera Anda kuasai urusan skill urusan spiritualitas maksudnya spiritualitas di tingkat awal karena spiritualitas bisa jadi adalah jangka menengah jangka panjang juga tapi di awal-awal mungkin Anda untuk menapaki jalan spiritualitas Anda harus memiliki kebiasaan-kebiasaan awal yang baru jangan sampai jangka pendek Anda terlalu membatasi Anda sehingga Anda lupa dengan jangka menengah jangka panjang jadi buatlah jangka pendek mungkin Anda harus lakukan tiap hari tiap 3 jam Anda harus terus menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai jangka pendek misalnya skill Anda wawasan Anda mindset Anda bahasa Anda misalnya keterampilan komunikasi atau urusan-urusan administrasi baik administrasi administrasi online atau offline kemudian jangka panjang jangka panjang mungkin bisa Anda lakukan per minggu per bulan yang harus Anda selesaikan dan jangka jangka panjang ya jadi jangka pendek jangka menengah sekarang jangka panjang jangka panjang Anda ingin apa ingin jadi apa semua agenda jangka pendek menengah itu diarahkan ke arah jangka panjang Anda yaitu mimpi besar Anda cita-cita Anda yang paling sempurna yang paling lengkap paling komprehensif selain saya ingatkan kita tetap ya sambil menyusun mengelola waktu-waktu itu juga mengupgrade diri kita mengembangkan wawasan kita juga keseimbangan keseimbangan kehidupan pribadi Anda keseimbangan kehidupan keluarga Anda keseimbangan kehidupan sosial Anda keseimbangan emosi Anda jiwa Anda intelektual Anda spiritualitas Anda intelekt Anda dan sebagainya nah kemudian kita harus setia dengan program-program itu bersabar karena salah satu gangguan adalah keinginan instan ingin segera mencapai ingin segera menyelesaikan padahal setiap fase dari dari program-program itu punya punya waktu khusus punya durasi tertentu tidak bisa dipaksakan dan juga tidak boleh diperlambat kecuali misalnya jeda atau sakit atau istirahat masukkan juga istirahat dan jeda sebagai bagian dari program Anda jadi jeda dan istirahat adalah bagian dari kegiatan Anda jeda sangat penting agar Anda tidak merasa monoton tidak menjadi bosan kemudian buatlah outline yang sedetail mungkin setiap kegiatan kegiatan rutin kegiatan jangka menengah jangka pendek dan jangka panjang harus dibuat outline outline yang mendetail dengan durasi waktunya juga Anda mempertimbangkan intrupsi-intrupsi gangguan-gangguan yang mungkin menghambat tercapainya target-target Anda jadi janganlah ragu-ragu untuk menambah daftar target-target Anda yang baru di luar zona kebiasaan yang biasa Anda lakukan sementara ini karena saya yakin kita tidak tahu kita bisa jadi dibatasi oleh wawasan kita dan pengalaman kita karena wawasan kita sempit dan pengalaman kita sempit sehingga kita tidak bisa melihat mimpi-mimpi besar atau target-target besar misalnya kalau Anda seorang penulis serius bisa saja Anda juga punya potensi untuk menulis puisi menulis novel menulis prosa dan sebagainya why not karena menulis novel puisi prosa itu bisa jadi kapitalnya atau feedbacknya keuntungannya itu lebih besar daripada sekedar Anda kita terus-terusan menggeluti bidang-bidang yang sama yang sementara ini kita rasakan hasilnya sangat kecil atau sangat minimal misalnya kalau Anda seorang ilmuwan mengapa tidak menjadi seorang pegiat sosial pegiat ekonomi pegiat politik pegiat lingkungan hidup tidak harus setiap minggu bisa jadi Anda targetkan per dua minggu per satu bulan Anda pergi bergabung dengan satu komunitas atau walaupun Anda seorang ulama seorang ilmuwan bisa jadi Anda punya insting bisnis Anda bisa belajar magang Anda bisa mengelola bersama-sama dalam waktu-waktu tertentu desainlah untuk jangka-jangka pendek menengah Anda sedemikan rupa sehingga Anda merasa bahwa jangka pendek Anda jangka menengah Anda jangka panjang Anda dilakukan dengan baik semuanya saling mendukung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh